Kota Salatiga, Jawa Tengah, pasar tradisional berhasil diubah dengan konsep fisikal dan social distancing dimana satu pedagang dengan pedagang lainnya berjarak 1,5 meter dan mereka yang berjualan dan warga yang membeli diwajibkan mengenakan masker. Inilah pasar pagi Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sejak Senin lalu, pasar pagi Salatiga berubah wajah dimana sekarang menggunakan konsep fisikal distancing dan social distancing. Lapak pedagang yang biasanya saling berhimpitan, kini oleh pemerintah Kota Salatiga dipindahkan ke Badan Jalan Raya Jenderal Sudirman. Penempatan masing-masing pedagang dilakukan secara berjarak setiap 1,5 meter sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, seluruh pedagang wajib mengenakan masker, tak terkecuali warga yang datang sebagai pembeli. Insya Allah itu semua sedikit-sedikit sudah wajah tahu. Setiap hari kita harus manggil, kita manggil, kita sudah di sini, kita sudah tahu. Pembuatan lapak berjarak ini pun juga diminati oleh warga pembeli. Warga merasa lebih aman dan nyaman untuk tetap ke pasar mencari barang kebutuhan pokok tanpa khawatir tertular virus COVID-19. Oleh pemerintah Kota Salatiga, penerapan konsep fisikal dan sosial distancing di pasar pagi ini pun tidak mudah. Terlebih, pedagang yang berjumlah 890 orang harus mau dipindahkan menempati Badan Jalan Raya. Dan waktu penjualan dibatasi dari pukul 1 dini hari hingga pukul 6 pagi. Untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan menjaga jarak dan mengenakan masker, Pemkot Salatiga menempatkan petugas Satol, Pamong Praja dan Dinas Perdagangan untuk terus memberikan peringatan hingga teguran kepada para pedagang dan warga yang datang. Kesadaran dan isiplin diri menjadi kunci penjagaan penularan virus COVID-19. Di sisi lain, ketegasan aparat pemerintah dalam mengingatkan dan memaksa warga harus menjadi daya dukung pemberantasan COVID-19. Damar Sinuko, Salatiga, Jawa Tengah